Air susu dibalas air tuba, diberi pekerjaan seorang pria malah mencuri sepeda motor milik bosnya sendiri. Ya tak cuma sepeda motor, telpon genggamnya juga dicuri. Dalam menjalankan aksinya, pria ini bekerja sama dengan istrinya yang juga bekerja di tempat yang sama. Jadar! Emosi si pria berbaju merah kepada pria berbaju putih. Walau bajunya putih, hatinya hitam. Ia pencuri motor milik bosnya sendiri. Ia ditangkap, diikat warga, dan dipukuli. Siapa dia? Ia adalah seorang pengantar galon air yang bekerja di tempat bapak ini. Ia diinterogasi si bos tentang motornya yang dibawa kabur. Dua hari pertama, kerjanya benar. Tapi di hari ketiga, ngawur. Ia membawa kabur sepeda motor operasional pengantaran galon air, pergi dan tak kembali. Yang dicuri tak hanya sepeda motor, telpon genggam si bos juga dicuri dan dijual ke penadah di Jatiwaringin, Bekasi. Di hari yang sama. Ia ditangkap di Jalan Keramat, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Tepatnya di sini, di salah satu sudut masjid Atta Awun. Ia bersembunyi saat mengetahui keberadaannya terlacak si bos yang datang dengan warga setempat. Dalam aksinya, si maling tak bekerja sendiri. Ia bekerja sama dengan sang istri yang juga bekerja di tempat yang sama, di kios air minum isi ulang. Kasusnya, kini ditangani kepolisian sektor Cipayung. Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta.